Pemirsa masyarakat hutan tur desa Sintong, Marnipi, kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, resah dan nyaris pentrok antar kedua belah pihak. Hal ini dipicu akibat adanya penebangan pohon di sekitar wilayah adat mereka yang menggunakan alat berat, yang dikhawatirkan merusak lingkungan dan jalan ke area lahan pertanian warga. Beginilah hasil rekaman video amatir saat warga berusaha menghentikan alat berat yang bekerja menembang pohon dan mengangkut kayu hasil penebangan tersebut, sehingga menimbulkan pertikaian antar warga setempat. Salah seorang warga hutan tur Korner Hutapea mengatakan pada 31 Maret 2022 yang lalu, di kawasan wilayah adat mereka menemukan alat berat berupa eskapator dan skyder memasuki areal tersebut. Dan pada 1 April 2022, warga hutan tur melihat adanya aktivitas penebangan pohon dan kayu yang diangkut keluar dari kawasan mereka. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada warga hutan tur, sehingga warga berusaha untuk menghentikan trek pengangkut kayu keluar dari wilayah adat mereka untuk meminta penjelasan kepada pengelola lahan tersebut. Hal ini menimbulkan pertengkaran antara warga hutan tur dengan pihak pengelola lahan. Korner Hutapea menjelaskan, masyarakat merasa khawatir dengan adanya aktivitas penebangan pohon di daerah wilayah adat mereka, karena akan merusak lingkungan yang menyebabkan erosi, banjir, longsor, dan merusak lahan pertanian milik warga di sekitarnya. Karena aktivitas penebangan pohon di kawasan wilayah adat desa hutan tur ini sangat berdekatan dengan lahan pertanian warga, Korner Hutapea sudah menyampaikan hal ini kepada pihak yang berwajib agar ditelusuri tentang izin beroperasinya penebangan pohon di wilayah adat mereka. Namun hingga saat ini aktivitas penebangan pohon di lokasi tersebut terus terjadi. Masyarakat Utatur juga berharap agar aktivitas penebangan pohon di sekitar wilayah adat mereka agar segera dihentikan pihak perwajib sebelum pihak pengelola lahan dapat memperlihatkan surat izin. Yang jelas dengan adanya seperti ini akan merusak lingkungan. Masuk tanpa pengetahuan kami, kayunya entah kemana dibawa, apakah sudah ada izin, kami tidak tahu. Tapi yang jelas karena jalan itu adalah jalan kampung, jalan swadaya yang kami rawat sendiri, yang kami buat sendiri, tapi dibantu oleh pemerintah. Jadi kami takut jalan itu semakin rusak dengan tonasi alat-alat berat yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.